Halo, Sobat Youtube semuanya. Meski menjadi kembaran, menarik mengkomparasikan Mitsubishi X-Panner dan Nissan Livina. Terlebih soal fitur dan yang dibandingkan masing-masing dari varian flagship, X-Panner Ultimate AT dan Livina VLAT, kira-kira lebih unggul mana ya? Untuk sebuah low MPV, keduanya sudah dilengkapi kontrol traksi dan kontrol stabilitas. Baik X-Panner dan Livina sudah dilengkapi kontrol traksi. Lalu ada ABS-EBD sebagai standar, heel start assist hingga seatbelt 3 titik untuk semua penumpang. Tapi kalau keduanya dibandingkan, terlihat X-Panner kini sudah banyak improvement soal fitur. Seperti lampu utama LED sedangkan Livina masih halogen. Lalu ada defogger kaca belakang dan juga cruise control yang mana di Livina belum tersedia. Sedangkan Livina VL, hanya terlihat unggul dari sisi jok yang sudah dilapis material kulit senada dengan warna interior. Lalu kalau bicara sistem infotainment, keduanya sama-sama punya fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Lampu utama LED di X-Panner bikin tampilan lebih modern. Hanya saja head unit di Livina ada tambahan fungsi Miracast untuk memproyeksikan layar smartphone ke layar head unit near-cable. Tapi untuk alasan safety, fungsi Miracast tak bisa dipakai ketika mobil berjalan karena layar yang menghitam. Head unit Livina sedikit lebih baik dari X-Panner karena ada Miracast. Sekadar info, Mitsubishi X-Panner Ultimate at saat ini harganya 275,1 juta rupiah. Sementara Nissan Livina VL at 272,1 juta rupiah. Jadi ada selisih 3 juta rupiah. Tapi melihat unit tes yang digunakan, selisihnya makin kecil lagi. Karena Livina dengan warna white pearl ada tambahan 1,5 juta rupiah lagi. Nah demikianlah informasi mengenai mobil X-Panner VS Livina adu fitur semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!